Saudara kami menginformasikan bahwa gempa baru saja terjadi di wilayah Jember, Jawa Tibur pada hari ini, hari Selasa 6 Desember 2022, sekitar pukul 13.07 waktu Indonesia Barat. Dari data yang diperoleh, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika, gempa ini mencapai 6,2 magnitudo. BMKG juga melaporkan gempa saat ini tidak berpotensi tsunami dan lokasi gempa berada di 284 km dengan kedalaman 10 km. Kami juga masih mencoba menghubungi pihak BMKG untuk memastikan kekuatan gempa yang diinformasikan 6,2 magnitudo dan apakah benar-benar ini tidak berpotensi tsunami atau seperti apa dan kondisi terkini di Jember saat ini. Tapi kalau kami bisa melaporkan, ini lokasi tepatnya berada di 10,75 lintang selatan dan terjadi sekitar pukul 13.07 waktu Indonesia Barat. Kita akan menghubungi Bapak Abdul Muhari dari pihak BNPB. Bapak Abdul, selamat siang. Selamat siang, Mbak Uro. Pak, kami mau konfirmasi ini gempa yang terjadi di Jember. Kekuatannya 6,2 magnitudo, benar demikian? Ya, dari mungkin ada revising dari 6,0. Baik. Berapa Pak kalau dimutahirkan? 6,0. 6,0. Sebelumnya juga BMKG menyatakan ini tidak berpotensi tsunami. Apakah ini juga sudah dikonfirmasi oleh pihak BNPB? Ya, jadi gempa ini dari hasil sementara pengurusan BNPB yang juga berkoordinasi dengan BNPB. Ini posisi dari gempa yang berada di tengah laut. Jadi, ini di lokasi pertemuan lempeng Samudra dan lempeng Benua, selatan dari Jember. Tetapi posisi ekotensor ini sebenarnya ada di sedikit di luar zona pertemuan lempeng. Jadi, masih ada di lempeng Samudra. Nah, karena ini cukup jauh dari garatan, kami sedang berkoordinasi dengan BNPB Jember. Memang ada dirantakan, bujangnya tetapi tidak dikutukan. Sehingga kita harapkan sebetulnya tidak ada laporan kerutakan yang nantinya kita terima. Nah, karena manitut 6 jaraknya cukup bauh dan gempa ini dari pusatnya, di senternya, di atas 100 km lepas pantai Jember. Di atas 100 km lepas pantai Jember, seperti itu. Ada informasi yang harus diantisipasi oleh warga mungkin di sekitar pesisir, Pak? Untuk sementara, kami rasa karena gempa ini manitut 6, sedangkan syarat untuk terjadinya tsunami secara umum, secara umum itu manitutnya harus lebih dari 6,5. Memang kedalaman di bawah 50 km, tetapi manitutnya harus lebih besar supaya bisa memindahkan kolom air. Kalau ini, manitutnya cukup kecil untuk skala bisa membangkitkan tsunami. Jadi, sementara ini, sementara ini, sekali lagi, kami rasa ini cukup aman bagi masyarakat tetap berkegiatan seperti biasa.